Patutkah Jerings kembali ditahan? Padahal korban telah memaafkannya. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sahabat Harmony Hukum. Berjumpa lagi kita dengan episode program Hukum Responsive. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan penahanan IGD Ariastina atau lebih dikenal dengan Jerings. Terkait dengan kasus pengancaman di media sosial yang ia lakukan terhadap penggiat media sosial yakni Adam Denny. Padahal Jerings telah memohon maaf mengakui kesalahannya dan juga Adam Denny selaku korban telah memaafkan kesalahan dari Jerings. Sahabat Harmony Hukum merujuk pada liputan yang dirilis oleh Tempo. Kasus ini awalnya bermula dari postingan Jerings terkait dengan endorsement COVID yang dilakukan oleh Selegram atau artis untuk mengaku terpapar COVID. Tak terima dengan tuduhan itu Adam Denny kemudian mengomentari postingan Jerings tersebut dan hendak mempertanyakan validitas data dari postingan Jerings. Pasca komentar tersebut Adam mengaku ditelepon oleh Jerings dan dalam sambungan telpon tersebut ia mengaku dimaki dengan berbagai kata-kata kotor hingga keluar kalimat saya injak kepala kau di trotoar. Selain itu Jerings juga menunduhnya mendapat bayaran dari beberapa artis dan Selegram. Sempat terjadi perdamaian antara mereka berdua. Pasca Jerings memohon maaf atas perbuatannya tersebut. Namun masalah ini kembali meruncing tak kalah akun Instagram Jerings hilang dan Jerings menuduh Adam Denny sebagai pelaku yang menghilangkannya. Akibat peristiwa ini Adam sempat membuka ruang untuk mediasi. Namun menurut Adam Jerings menolak meminta maaf atas hal tersebut hingga akhirnya mereka pun saling lapor. Jerings melaporkan hilangnya akun Instagramnya sementara Adam melaporkan pengancaman yang dilakukan oleh Jerings dengan menggunakan pasal 29 undang-undang ITE terkait dengan ancaman yang mengarah secara pribadi di media sosial dan juga pasal 335 KUHP terkait dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebelum kasus Jerings dilimpahkan kekejaksaan, kepolisian telah melakukan supaya mediasi terkait dengan kasus ini. Kabit Humas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa penyidik mengedepankan keadilan restoratif terkait dengan kasus ini. Dalam mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian tersebut, Jerings telah mengakui perbuatannya dan memohon maaf secara langsung pada Adam. Dan Adam pun telah menerima permintaan maaf dari Jerings. Namun Adam tetap menghendaki proses hukum dapat terus berlanjut. Akhirnya proses hukum pun berjalan. Hingga pada 1 Desember 2021 terkait dengan kasus pengancaman Jerings setelah berkas perkara telah lengkap. Maka penyidik Polda Metro Jaya kemudian menyerahkan berkas perkara dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang disertai dengan penahanan terhadap Jerings. Lalu, apa sih keadilan restoratif itu? Bagaimana hubungannya dengan tujuan pemidanaan dalam kasus Jerings ini? Sahabat Harmoni Hukum, pidana sendiri secara sederhana menurut Rob Eddy merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Sementara itu, terkait tujuan pemidanaan, terdapat beberapa teori dari ahli yang menjelaskan terkait dengan hal ini. Khusus dalam kasus Jerings, kami hanya membandingkan dua teori tujuan pemidanaan, yakni tujuan pemidanaan berdasarkan teori retributif yang fokus pada pembalasan suatu kejahatan dan tujuan pemidanaan berdasarkan pada teori restoratif yang fokus pada upaya pemulihan terhadap korban dan pelaku dengan mengganti kerugian akibat dari kejahatan pelaku terhadap korban. Dalam beberapa literatur terkait dengan konsep tujuan pemidanaan ini, kalangan ahli hukum telah melihat terjadinya pergeseran dari tujuan pemidanaan yang semula untuk melakukan pembalasan menuju restoratif atau pemulihan terhadap korban dan pelaku. Secara sederhana, keadilan restoratif merupakan skema alternatif penyelesaian tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan berimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan-hubungan baik dalam masyarakat. Sahabat Harmoni Hukum, tujuan pemidanaan restoratif ini lebih menekankan pada partisipasi korban dan dengan proses yang menyadarkan pelaku akan kesalahannya sehingga baik korban maupun pelaku dapat kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Terkait dengan pelaksanaan keadilan restoratif ini terdapat lima hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku memikirkan dan memberi solusi atau bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan pada korban. Kedua, pihak pertama yang harus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban. Karena korbanlah yang secara langsung merasakan akibat kejahatan tersebut. Yang ketiga, pelaku dan korban kejahatan selanjutnya duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempu guna memulihkan permasalahan yang terjadi. Yang keempat, pemerintah harus dapat memastikan bahwa proses pemulihan kepada korban dapat berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dan yang terakhir, masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif ini. Komunitas masyarakat berperang penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian sengketa dengan menekankan pada pemulihan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Di Indonesia, harus kita akui bahwa meskipun terdapat pergeseran paradigma pemidanaan dari pembalasan ke pemulihan, namun upaya ini hanya diakomodasi secara terbatas pada kasus-kasus tertentu. Dalam pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan peradilan umum yang dibuat oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, penerapan restoratif justice terbatas pada empat kasus yakni terkait dengan tindak pidana ringan, kasus anak, perempuan berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika. Kedepan, tentu diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk dapat memastikan pendekatan ini dapat diterapkan pada kasus-kasus yang lain. Untuk lebih memastikan sanksi pidana yang diberikan lebih memperhatikan keadilan bagi korban dan pelaku. Secara lebih khusus, pada perkara dalam undang-undang ITE yang secara ruang lingkup lebih fleksibel dan dengan penyebaran informasi yang masif dapat berpotensi berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Sahabat Harmony Hukum dalam menangani perkara ITE khususnya pada kasus Jerings patut diapresiasi langkah kepolisian yang telah mengedepankan prinsip ultimum remedium atau pidana sebagai jalan terakhir dan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari upaya kepolisian yang sejak awal telah melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak. Langkah ini telah sejalan dengan surat edaran Kapolri dengan nomor SE-2-11-2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif yang pada salah satu poinnya menekankan bahwa penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan restoratif justis dalam penyelesaian perkara. Pelaku kemudian telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Korban pun telah menerima permintaan maaf dari pelaku. Namun, tentu korban tetap memiliki hak agar proses hukum terhadap Jerings tetap dilakukan. Tindakan kepolisian yang tidak menahan Jerings dalam proses penyidikannya tentu juga hal yang bijaksana. Hal ini juga sejalan dengan surat edaran Kapolri yang pada salah satu poinnya menekankan korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke jaksa penuntut umum agar diberikan ruang untuk mediasi kembali. Langkah dari kepolisian yang mengedepankan prinsip ultimum remedium dan keadilan restoratif ini harusnya juga dapat diikuti oleh aparat penegak hukum lainnya. Jaksa penuntut umum tentu berwenang untuk melakukan penahanan tersangka untuk keperluan penuntutan dalam pengadilan. Namun kewenangan ini hanya dapat dilaksanakan kepada seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jika tidak ada indikasi terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka penahanan tidak perlu dilakukan. Jika kita juga melihat secara objektif tindakan Jerings yang dalam pemeriksaan dan proses penyidikan di kepolisian bersifat kooperatif dan telah mengakui serta meminta maaf atas perbuatannya maka upaya mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif juga perlu dilakukan oleh kejaksaan. Hal ini penting untuk menjalankan prinsip ultimum remedium atau pidana sebagai jalan terakhir yang mestinya prinsip yang harus dikedepankan oleh seluruh aparat penegak hukum. Sahabat Harmoni Hukum namun terlepas dari hal tersebut kami tentunya menghormati tindakan dari aparat penegak hukum yang melakukan penahanan terhadap Jerings. Tentunya menarik untuk mencermati perkembangan pendekatan restoratif justice di kejaksaan pasca pengesahan perubahan undang-undang kejaksaan yang terbaru. Pasalnya, pada regulasi baru ini menurut Jaksa Agung kejaksaan diberikan kewenangan untuk menggunakan dan mengedepankan restoratif justice dalam penanganan perkara. Terakhir, untuk sahabat Harmoni Hukum kasus yang menimpa Jerings seharusnya menjadi pelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Perkembangan teknologi di media sosial ini tentu dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi dapat memberikan manfaat bagi kita semua jika dipergunakan dengan bijak dan di sisi lain dapat menjadi malapetaka bagi sahabat Harmoni Hukum jika disalahgunakan. Jika teman-teman memiliki pendapat berbeda silakan diutarakan di kolom komentar. Dan jika suka dengan konten seperti ini jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, comment, and subscribe. Salam Harmoni Hukum masyarakat damai dan ciao!